Intro Halo Sobat JTV, jumpa lagi di Potret Sekolah. Kali ini kami akan mengajak Sobat Semua untuk melihat beragam kegiatan yang ada di salah satu sekolah yang terletak di Kecamatan Kauman, yaitu SMP Negeri 2 Kauman. Bareng Andini dan Titis, yuk langsung saja kita lihat beragam kegiatan di sekolah tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemirsa JTV, jumpa lagi dalam acara Potret Sekolah. Kali ini bersama saya Titis Adelia Puri dan saya Andini Nisa Dewi sedang berada di SMP Negeri 2 Kauman, Tulung Agung. SMP Negeri 2 Kauman terletak di sebelah barat kota Tulung Agung, tepatnya di Jalan Serabah nomor 36 Kalamret, Tulung Agung. SMP Negeri 2 Kauman adalah sekolah adiwiata yang memiliki banyak sekali prestasi sekolah. Salah satunya, batik yang kita pakai ini nih. Ini adalah salah satu produk unggulan SMP Negeri 2 Kauman, yaitu batik triti jimpitan. Nah, mau tahu lebih banyak tentang sekolah kita? Kita indip sama-sama yuk! Yuk, hanya di JTV! Selamat datang di SMP Negeri 2 Kauman. Suasana di SMP ini bersih, indah, dan tertata rapi. Ditambah dengan hijaunya pepohonan seperti ini pasti akan menambah kenyamanan bagi siswa selama mengikuti kegiatan di sekolah. SMP Negeri 2 Kauman terletak di Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung. Jadi, sekolah ini terletak di Tulung Agung bagian barat. Perlu kami perkenalkan bahwa SMP Negeri 2 Kauman ini sudah berdiri sejak tahun 1983 atau kurang lebih 34 tahun yang lalu. Alhamdulillah, selama sekolah ini berdiri, dapat melayani masyarakat dengan baik dalam bidang pendidikan formal. Dan syukur Alhamdulillah sampai hari ini masih eksis dalam melayani masyarakat. Sesuai dengan visi yang diemban oleh SMP Negeri 2 Kauman ini, para siswanya mampu meraih banyak sekali prestasi yang membanggakan. Visi dari SMP Negeri 2 Kauman adalah unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, berbawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Sudah banyak prestasi yang dicapai oleh SMP Negeri 2 Kauman, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Prestasi akademik sudah banyak dicapai dari tahun ke tahun untuk non-akademik. Hampir di setiap kesempatan ada lomba, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Syukur Alhamdulillah potensi dari anak-anak dapat dikembangkan dan dapat memperoleh kejuaraan di setiap kegiatan lomba pada event-event yang saya sebutkan tadi. Untuk mengajarkan kedisiplinan para siswa-siswinya, SMP Negeri 2 Kauman memiliki sejumlah pembiasaan baik yang diterapkan. Salah satunya adalah bersalaman kepada Bapak Ibu Guru setiba di sekolah. Kemudian, para siswa-siswinya memarkir sepedanya di tempat parkir yang sudah disediakan oleh sekolah. Karena sudah menjadi pembiasaan baik, para siswa pun memarkir kendaraannya dengan rapi. Pembiasaan baik lain pada bidang agama juga diterapkan saat pagi hari sobat, yakni semua siswa diwajibkan untuk mengikuti sholat duha berjamaah. Selain itu, juga ada seni baca Al-Quran atau Kiro'ah. Kegiatan ini dilakukan setelah para siswa melaksanakan sholat duha. Terdapat juga seni hadroh. Untuk kegiatan keagamaan meliputi seni hadroh, Kiro'ah, seni baca Al-Quran, kemudian juga baca tulis Al-Quran. Sekarang kita ikuti yuk kegiatan belajar mengajar para siswa di SMPN 2 Kauman ini. Dibimbing oleh seorang guru, kegiatan belajar mengajarnya saat di kelas berlangsung dengan tenang dan disiplin. Selain itu, proses belajar juga sudah didukung dengan teknologi IT. Terdapat juga pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium IPA. Kemudian juga ada pembelajaran di ruang laboratorium komputer. Jumlah siswa SMPN 2 Kauman terdiri atas 1.017 siswa. Terdiri atas kelas 7 364 siswa, kelas 8 322 siswa, dan kelas 9 331 siswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!